What's up, baseball fans? Kembali kembali gue Rocky Padilla Dan hari ini videonya sedikit narsis Karena kemarin gue sempet buka question box di Instagram Dan menanyakan Hype tape siapa sih yang kalian ingin lihat berikutnya? Dan beberapa orang menjawabnya adalah Rocky Padilla Jadi di akhir video ini Kalian akan melihat beberapa highlights gue Gak gitu banyak Tapi yang pasti karena dulu gue waktu main tuh jarang banget di videoin Tapi ada satu pengalaman Dari highlights ini yang luar biasa Dimana kita sempet bermain Bareng pick up basketball bersama Jalen Brown Ini terjadi di Bali Jadi gue mau shout out untuk semua temen-temen gue yang di Bali Yang waktu itu membantu gue untuk organize ini semua Wah ini legendary banget sih Ada pemain NBA Crush the court di Bali Dan bermain bersama anak-anak lokal Bali Menurut gue itu wah hal-hal yang tidak bisa terlupakan So thank you once again yang semuanya yang di Bali Dan hari ini pun channel ini 3 tahunan Luar biasa banget Weh temen tangan dulu Jadi gue gak menyangka sih sebenernya bisa 3 tahun berada di Youtube Apalagi bikin konten basket Dari dulu banyak sekali doubtersnya Tentang channel basket ada di Youtube Tapi yang pasti gak berasa loh 3 tahun Asli Gue inget pertama kali bikin video bersama Jordan Kilgenen di Surabaya Itu gue senengnya Seneng banget So I knew that Youtube was for me I had so much fun Dan sekarang udah setelah 3 tahun Mungkin udah ada sekitar 500 video Di channel ini Pertama-tama gue mau bilang thank you banget kepada seluruh subscribers gue Dan juga yang bukan subscribers gue Tapi menonton video-video gue terus Thank you banget yang udah setia menonton Tanpa support kalian Gak mungkin channel ini bisa berada di titik ini Dan gue juga mau thank you banget kepada pemain, pelatih, manager team, owner team Yang sudah memberikan gue akses untuk interview Dan juga untuk bikin konten bareng Tanpa kalian juga gak mungkin bisa berkembang seperti ini channel basket ini So thank you banget dari hati gue yang paling dalam I really appreciate you guys Dan kepada pelatih-pelatih Gue tau kadang-kadang Kalo gue dateng Wah pemain-pemain ini pada sekitar show off dikit Dan juga kadang-kadang mereka juga takut di scout Jadi gue mau berterima kasih juga kepada pelatih-pelatih Gue sebisa mungkin pasti ngerekamnya angle-nya Yang gak bisa di scout kok Coach tenang aja Gue usahakan sebisa mungkin Tapi bener-bener kepada pelatih gue Harus berterima kasih banyak banget Tanpa mereka pun juga gue berat sekali Emang tujuannya dari pertama Untuk channel ini masih sama kok Kita ingin memajukan basket Indonesia Ingin membuat anak-anak Indonesia ini Lebih di notice lah Talent-talent basketnya Apalagi masih muda Kita pengen banget mereka terus semangat latihan Agar bisa jadi pemain yang hebat Siapa tau suatu hari nanti Indonesia bisa Menyumbangkan satu pemain ke NBA So amin Jadi kita pengen banget Anak-anak di Indonesia pun Semakin banyak yang bermain basket nantinya Dan juga semakin semangat latihannya Amin Untuk ke depannya Di tahun ketiga ini Gue harapkan sih Gue bisa reach out lebih banyak lagi Gue pengen banget ke Sulawesi Kalimantan Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur Gue pengen banget nonton Game-game SMA disana Apalagi gue pengen banget Ke kampung halaman gue Yaitu Manado Gue belum pernah ke Manado Mas sekali So hopefully this year Di tahun ketiga ini Gue bisa meliput pertandingan Nanti di Manado Saat pandemi ini udah selesai semua Gue harapkan sih Gue bisa melakukan itu Itu adalah goal ya Dan hopefully ada orang yang mau membantu gue juga Untuk akomodasinya Amin Tapi yang pasti Gue harapkan channel ini bisa berjalan terus Di tahun ketiganya Lancar semua Hopefully bisa ketemu banyak Lebih banyak orang lagi Gue terima kasih banyak sih Kepada semuanya Gue belajar banyak banget Dari 3 tahun pertama ini di Youtube Gue ketemu banyak pelatih Pemain yang mau share knowledge-nya mereka Jadi gue bisa belajar banyak juga Tentang basket nasional So itu aja sih Dan sebelum gue lupa Di video kali ini Akan ada giveaway juga Gue akan membelikan Satu orang Sepatu Ade Abraham Damar 1 Ntar gue akan pesankan Dari DDL Store Kalau kalian Punya teman Yang menurut kalian Sangat inspiratif banget Cerita mereka di basket Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Nanti kalian Kasih alesannya Kenapa Teman kalian ini Pantas dapet sepatu Dan juga Sangat inspiratif Ceritanya Nanti gue akan pilih Salah satu pemenangnya Dan pemenang seperti biasa Tidak bisa diprotes So hopefully I will get these shoes To the right hand Gue pengen marah sepatu ini berguna Untuk membantu Seorang pemain basket Juga mencapai mimpinya mereka So amin So guys Thank you banget Once again Untuk selalu support Channel ini Hopefully kita doakan Di tahun ketiga ini Semuanya akan lancar-lancar semua Dan basket akan Semakin maju juga Dan Sekarang kita langsung bisa lihat Hype tape yang Rocky Padilla So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Enjoy the hype tape Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe